Oke guys udah sampai di bandara Soekarno-Hatta Jadi ini terminal 3 Tapi bagus banget sekarang udah lama gak pergi-pergi Udah bagus nih Terus nih ada taman-taman mini gitu Dan aku pengen beli minuman sebelum lepas landas Aku beli Starbucks karena melalui Frappuccino Hmm ini dia Have a nice day Sambil nunggu Oke saatnya untuk terbang Doakan aman ya sampai di Bali Nah udah sampai Itu tulisan-tulisannya udah Bali banget Dekorasinya Bali banget Dan hari ini cerah banget Nah senang Nah dari bandara kita udah harus mikir untuk pesen mobil Jadi mobilnya charter gitu Terus disediain tempat wisata ini Nah ini buku inspirasi tour guide-nya mau kemana aja Ada batuan temple Ada batuan temple, match village Terus painting village Terus ada goa gajah Terus ada kintamani aku mau kesini Tegalalang mau kesini juga Tegalalang mau kesini terlihat Tegalalang mau kesini terlihat Terus ada garuda kencana udah pernah Padang 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 udah ada kecak udah lihat jimbaran udah Taman ayun tempel Alas Tanah lot Ini aktivitas Seru banget ya Ini adalah taman-tamannya Pilihan taman-tamannya Kayak gitu guys Ini petanya April ini kan namanya galungan Sama karena kayak orang islam Sebarang gitu Kita udah duduan Ini namanya galungan Galungan kita nanam benjor Ini buat pepacara juga Kan ada puranya di bawahnya Itu ibu-ibu bikin sesajian waktu galungan Kalau galungan baru tas di Bali Semua pakai benjor namanya Di setiap ruang rumahnya Di luar rumahnya harus ada benjor Oh loh gitu Oh bagus ya Kita merayakan kemenangan Umat Hindu gitu Dharma melawan Adharma Itu cerita Dan kita bisa merupakan Itu lari-lari Oke pertama-tama cari makan dulu nih Ini di Biku Dia restoran Indonesia Makanan Indonesia Dan restorannya unik banget Makanya aku milih buat makan disini Tuh dekorasinya Etnik banget ya Jadi lebih ke kayu-kayu Terus banyak jual souvenir juga Ini souvenir-souvenirnya Yeay Pesen yuk Pesen yuk Dia ada kue-kue juga loh Kalau mau nge-dessert Nah ini juga souvenir Ini jual buku resep Ini souvenir dijual semua ya Tuh ada Pinocchio Ini lucu abis Lucu ya Terus harganya gak terlalu mahal lagi Nah ada penutup mata Penutup mata Kayak gitu guys Ini lucu banget deh Tuh ada boneka-boneka kain Sama ada gelang-gelang Dilukis diwarnain Ini ada kue kolam ikan gitu Terus Ini WC-nya di belakangnya Ini ada outdoor-nya Oh kolam ikan Nah ini yang dari sampingnya Kita bisa makan di outdoor Terus kayak gini Atasnya tuh kayak ada Daneman rambat Makanannya udah sampe Jadi ini adalah Fish and chip Juice jeruk Yuk makan Karena hari ini panas banget Jadi seger banget Minumnya dingin-dingin Apalagi juice jeruk Senang Fish and chip Jadi dapet kentang Dapet ikan Sama dapet sausnya Ini enak loh Harganya sih lumayan terjangkau ya Menurut aku ya Nggak terlalu mahal Tapi Enak Makan Makanan pertama Di hari ini Setelah kopi Kentangnya Aku suka banget sama ini Kentang kalo pake saus sambal kita Terus ada saladnya juga Tadi saladnya dikasih Dressing Kayak asem-asem gitu Lemon Segera Aku pikir udah gak ada turis sih Sebenernya Tapi di sekitar aku ini Ada kayak beberapa orang dari Jepang Dan Ada bule-bule gitu juga ternyata Oke guys Ganti aktivitas Selesai makan Kita mampir ke pantai yuk Jadi ini udah ada di daerah Sekitaran Tana Lot Tuh liat tuh banyak jualan-jualan Kayak gitu Entry Tapi banyak juga sih Toko yang tutup sih Dan mereka tutupnya lebih pagi gitu ya Jangan sampe Jam 6 Pokok udah gelap Udah mulai tutup deh Tapi kalian masih bisa belanja kok Nah kayak gini Sekarang mau menuju ke pantai Kalian seneng gak sih sama lukisan-lukisan gini Kalau ke Bali Suka gak pada beli lukisan Dan tas-tas rotan gini Yang jadi ciri khas Kalau kita ada di pantai Suka banget Suka banget ngeliat dagangan kayak gini Ayo Mari kita menuju ke pantainya Nah ini ada gate patung Bali Terus ada jual-jualan kain Dan restoran Jadi dari tempat parkir mobil Kita masih harus jalan Supaya bisa masuk ke tanah lotnya Gak bisa langsung nyampe gitu Karena ditutup nih Arah yang kesini Motor pasti bisa lewat Cuman kalau mobil mentok Jadi kalau misalnya sampai ujung Mobil tuh harus jalan mundur Jadi kita harus Gak boleh manja Jalan kaki guys Nah ini Pertokohan-pertokohan Yang pastinya Jual baju Bali Pernah-pernik Bali Nyampe deh di puranya Yeay Tanah lot-lot Senang sekali Jadi ternyata hari ini tuh Lagi ada upacara adat guys Banyak banget Orang-orang yang pada Pake baju Kas Bali gitu Dan banyak ada Umbul-umbul kira gini Karena emang lagi ada Upacara Abis segalungan ya Kalau gak salah Nah karena mau kejar sunset Pertama kita cari tempat makan Yang ada letaknya Ke kiri Ke kiri itu Ke atas Kita bisa melihat Sunset Dan purut dari atas Supaya kita bisa melihat sunset Dari tempat yang lebih tinggi Senang banget ya Tuh Cuman hari ini Bagian sunsetnya Agak mendung ya Setengah perang Setengah mendung gitu Tuh Banyak banget orang Pake baju adat Aku gak tau Lagi kegiatan apa Tetap Dalam protokol ya Pake masker Nah ini udah sampe Di bagian agak atas Lewat ganggang kecil Kalian gak akan nyangka Tapi di atas ini Tempatnya tuh bagus Tuh Ada jualan Ukir-ukiran Dan ini dia Tempat yang kalian harus kunjungin Payung-payungnya tuh Berasa kita lagi ada Warna biru kayak gini tuh Kayak lagi Di Yunani gitu Cakep deh Aku ada fotonya di instagram Nah ini Payung-payung lain Warna hijau gitu Terus Banyak juga sih Tempat makan yang tutup Karena emang lagi Rada sepi kan Bali Oke kita cari cemilan apa ya Cari tempat duduk Dan view yang paling bagus Baru pikirin cemilannya sih Jadi kalau udah di atas sini Aku gak expect buat Cari makanan sih Kita lebih kayak ngejar view Sambil nyemil-nyemil Jadi selalu Adi sediain kelapa Ini Ini asli view-nya bagus banget Best spot banget Lihat deh Papang dan langsung Menuju ke laut Lihat tuh Wah Terus kita bisa langsung Lihat pura Nah Begitu kita bisa lihat Tolong lagi upacara adat Sambil duduk Tungguin sunset Dan pastinya Back to nature gini Bikin kita keluar Dari rutinitas Dan merilekskan Kayak kehidupan kita Dengerin debur ombak Suara alam The best Pesan apa ya Debak Kelapa Kelapa ijo pastinya Kalau di pantai Kayak seger banget Makan kelapa ijo Cocok kan Dan Kayaknya Pasangannya pas banget Buat nyemilin Kentang goreng Atau roti bakar Oke guys Sampai sini Vlognya Terima kasih udah nemenin Aku seharian Di Bali Jangan lupa subscribe Punya loncengnya Like dan share Thank you Bye